Kamu nanya, hari ini aku jadi apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya sama guys Hari ini aku masih menjadi badu cemek Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari Yang selalu bersinar di setiap hari Senang banget nih hari ini aku bisa ketemu lagi sama kalian semua Kesayangannya Tari Mentari Aku tau guys, pasti kalian juga senang kan ketemu sama Tari Mentari yang ngimut cantik dan menawan ini Kalian lihat nih penampilan barunya Tari Mentari Jadi badu cemek, rambutnya warna biru Kalau kemarin rambutnya rainbow, sekarang warna biru lagi guys Gimana nih, kalau kalian setuju Tari Mentari bakalan pakai rambut ini selama-lamanya Kalau kalian setuju kalian komen di kolom komentar guys ya Sepertinya memakai rambut palsu kayak gini Tari Mentari terlihat lebih unik gitu guys Aku suka deh Tapi agak-agak aneh juga sih menurut aku Ya ampun, dari tadi ngebahasin rambut, udah-udah kita lanjut aja guys Oke guys, jadi gimana nih kabar kalian semuanya Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus Amin Jadi guys, di video kali ini aku bakalan bikin video reaksi tentang alfabet lore versi dunia nyata Udah sering sih Tari Mentari bikin alfabet lore versi dunia nyata Tapi ini lebih asli lagi bentuknya guys Katanya ada yang jadi gedung, ada yang jadi puding, ada yang jadi aiskrim, ada yang jadi makanan, ada yang jadi pakaian, ada yang jadi kokonya serba, jadi-jadi apa saja di dalam dunia ini kocak Tari Mentari udah penasaran banget daripada kita penasaran Markimul, eh salah-salah-salah-salah Ya ampun, udah pake rambut kayak gini gitu kan, malah ngeblank otaknya Oke guys, sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe Langsung di subscribe guys Apakah kalian udah siap melihat alfabet lore versi dunia nyata? Kalau kalian udah siap, markimul Mari kita mulai Yang pertama ada si A Ternyata guys, si A ini menjadi puding dan puding berwarna merah Oke Oh iya guys, A besar ini bentuknya mirip banget sama si puding ini Tapi yang A kecil ini gak ada mirip-miripnya sih menurut aku Oke Dan si B kira-kira jadi apa tuh kan? Bener B adalah kupu-kupu guys Tapi dia lucu banget ya, kupu-kupunya juga keren banget tuh Sebelum lanjut, tadi mentari pengen cerita sedikit pengalaman kecilnya tadi mentari dulu guys Aku itu suka banget mandi di sungai sampai kulit aku itu hitam banget ya Baru pulang ke rumah sampai dicambok sama mamaku Oke guys, jadi dulu itu aku suka banget nangkap kupu-kupu gini Karena dulu itu masih banyak banget kupu-kupu yang berwarna-warni, yang berkeliaran Apalagi aku suka banget juga nangkap kunang-kunang guys Kalau udah malam hari, siapa nih yang samaan masa kecil kita? Kalian komen di kolom komentar Jadi kangen masa kecil Hei, ini bukan konten tentang masa kecil Tapi gak apa-apa Terima kasih menceritakan sedikit Oke, let's go, kita lanjut Uruf B besar ini mirip banget sama kupu-kupu guys Dan pertama juga terima kasih udah curiga dia kupu-kupu Dan sekarang C jadi apa? Oh my god Si C jadi mobil guys Nah, menurut kalian cocok gak nih? Si C jadi mobil guys Sekalian komen di kolom komentar Yellow cut go Waduh, mirip banget ya dari warnanya Dan sepertinya gak mirip guys Tapi gak apa-apa ya guys ya Kalau si C jadi mobil, si D kira-kira bakalan jadi apa? Oke, dia jadi daun Emang masuk akal sih Si D ini jadi daun guys Soalnya dari bentuknya dan dari warnanya Dan sekarang si E, si E jadi apa? Ya ampun Malah jadi gajah Gimana sih suaranya si gajah? Ngong, ngok Bukan ngongong dong Atau mbembe Bukan mbembe Itu mbembe itu kambing Oke, kalian lihat guys Disini ada seekor gajah Dan ternyata E adalah gajah Apakah kalian setuju? Apakah kalian menerima Kalau si E ini adalah seekor gajah? Kalian komen di kolom komentar Oke, kita lanjut Dan si F Ini yang paling barbar diantara semuanya nih Kira-kira dia bakalan jadi apa? Prok, prok, prok Ternyata dia menjadi anjing guys Dan dia ini jadi anjingnya mirip Kayak serigalagi itu Pantesan aja ya Dia suka banget menggonggong Menggonggong semua temen-temennya guys Tapi guys, di balik F yang jahat ini Dia punya kisah kelam yang sangat menyedihkan Tari-tari udah bahas di video sebelumnya Silahkan di cek buat kalian yang belum nonton Dan sekarang si G jadi apa? Prok, prok, prok Jadi toa dong Oke, dari bentuknya agak-agak mirip sih Tapi tadi-tadi belum bisa mencerna nih Gimana gitu kan? Ya G jadi toa guys Gak apa-apa ya Dan si H jadi hantu Bener kan? Si H jadi hantu Takut banget guys Matanya bolong di situ Next, next, next Dan disini ada I Dia jadi meriam guys Oke Kalau dilihat dari bentuk alfabetnya Versi real life-nya kayak mustahil ya Dia bakalan jadi meriam Oke, kita lanjut lagi Dan si J Dia bakalan jadi apa? Jadi terong Terong-terongan Oke, next Dan ini dia Sika guys Dia jadi apa ya? Tari-tari penasaran banget Bener kan? Dia ini adalah hewan Dia itu kumbang Kelihatan banget Dari mata dan mulutnya guys Oke Dan disini lucu banget Warna kumbangnya warna kuning Selama ini ya Tari-tari lihat Kumbang itu warnanya warna hitam Oke, kita lanjut Dan disini ada si L L jadi Squidward dong Gimana ceritanya gitu kan ya? Si L ini jadi Squidward guys Kalian yang tau ceritanya Kalian komen di kolom komentar Tari-tari agak-agak gak paham nih Lanjut Dan disini ada si M Jadi daging si M Oke Dia berotot disitu guys ya Dan disini kayaknya cocok juga deh si M Jadi daging guys Rada-rada mirip sih menurut aku Oke Dan sekarang kita bakalan coba lihat N jadi apa Prok-prok-prok Dia jadi Goku guys Wow Tari-tari suka banget yang N ini Karena dia berubah menjadi Goku Oh mungkin aja Karena rambutnya ini warna kuning guys Dan dia disini berotot mirip banget Dia paling kuat sih guys Dari antara semuanya Wow Luar biasa Oke dan sekarang si O Jadi apa sih O ini guys Jadi donat Udah kelihatan banget Dari bentuk alfabetnya Kalau dia ini bakalan jadi donat sih Menurut aku Hmm enak banget donatnya Banyak banget misisnya guys Dan ini dia si P Yang paling imut diantara semuanya Dia imut kaitari mentari guys Dia jadi permen Ternyata dia adalah permen warna pink guys Di dunia nyatanya Hmm Oke Masuk akal sih Dan sekarang si Q Ya paling lambat Di antara semuanya Udah terbaca Kalau ini adalah siput Pengen aku tabok guys Sebenarnya dia ini Tapi guys Walaupun dia jadi siput Yang sering kita jengkel itu Karena dia lambat Dia ini yang mengetahui semua cerita Di balik F Yang suka ngebully temen-temennya guys Pokoknya seru banget ya Tentang animasi alfabet lore Banyak banget rahasia-rahasianya Dan R jadi apa Prok-prok-prok R jadi jantung Dadi Duk hatiku Duk-duk-duk Dadi Duk hatiku Oke guys Ya ampun Kok gak masuk akal banget deh Oke Kita lanjut lagi guys Ini udah pasti Ular dong Tuh Ular berwarna hijau Tari-tari agak geli-geli sih Lihat si Ace ini guys Dan sekarang si T Jadi apa dia Ular jadi hiu martil Udah keliatan banget sih Dari bentuk kepala dan matanya Tuh mirip banget sama hiu martil Dan U jadi apa U-U-U jadi magnet Ini sih bentuknya mirip banget guys Kalo menurut aku ini masuk akal banget deh Dan sekarang si V jadi apa U jadi gelas Oke gak apa-apa Kok aneh-aneh banget ya bentuk di dunia nyatanya guys ya Oke next Kita lanjut si W jadi apa Prok-prok-prok W jadi gurita guys Ya oh Mungkin karena bentuknya yang kayak bersambung-sambung gini Makanya dia jadi gurita Kita heng-heng aja guys Kita yakin aja Dan ini dia si X guys Kira-kira X jadi apa ya Oh my god Dia jadi ninja guys Emang sih keliatan dari bentuknya ini Wajahnya juga yang sangar itu Sepertinya dia adalah superhero Dan ternyata dia adalah seorang ninja Dan disini ada si Y Si Y jadi apa Why Oke Si Y ini cuma bertanya jadi Why Gitu guys ya Ya ampun Dia gak ada bentuknya sama sekali Dan ini dia guys Rahasia terbesar yang baru Tari Mentari pecahkan hari ini Kalau ternyata ZZ ini adalah Dunia dari alfabet Kalian lihat yang di atas kepalanya sana apa Apa guys itu adalah rumah dari si F Tari Mentari baru tau sekarang kocak Hati-hati dong nanti rambutnya keluar nih Yolo 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 Hampir aja rambut dia Tari Mentari ketarik guys Oke kalian lihat bener kan dia adalah bumi guys Wah aku baru ngeh ya kalau dia bumi Dan disini kalau dia nangis air matanya itu kayak terbang-terbang gitu guys Wow luar biasa bentuk-bentuk dari alfabet lore di dunia nyata ini guys ya Walaupun sebagian gak masuk akal guys Tapi yang bikin Tari Mentari kaget itu adalah si Z Ternyata dia adalah dunia dari alfabet lore Tari Mentari baru ngeh sekarang ya Ini agak lalot juga nih guys otaknya Tari Mentari Tari Maafin ya kalau lambat kasih infonya Oke Kalau disuruh pilih nih kalian pilih alfabet lore yang versi dunia nyata yang mana nih guys Kalau aku sih aku suka yang oh Kau suka banget sama donat Gak tinggal kalian apa? Kalian komen di kolom komentar Oke guys mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini Buat kalian yang belum like video aku kali ini Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe Bye bye sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax